Setelah Iris Bella mengumumkan pernikahan keduanya, banyak publik yang merasa penasaran. Hanya dalam waktu kurang dari setahun sejak perceraiannya dengan Amar Zoni, Iris telah menemukan cinta baru dan menikah lagi dengan seorang pria bernama Haldi Sabri. Meski banyak yang terkejut, Iris tetap menerima berbagai ucapan selamat dari teman-teman dan penggemarnya. Mengenai alasan pernikahan kedua ini, Iris tidak menjelaskan secara detail di media sosial, namun ia hanya meminta doa yang terbaik agar rumah tangganya kali ini penuh kebahagiaan dan berkah. Walaupun Iris Bella tidak membeberkan alasan pernikahannya secara gamblang, ahli tarot Danny Darko mencoba membaca apa yang mungkin menjadi motivasi dibalik keputusannya untuk menikah lagi. Danny melihat hal ini sebagai keputusan besar, terutama karena pasangan baru Iris, Haldi Sabri, bukan berasal dari dunia hiburan dan sudah memiliki dua putri. Berbeda dari dugaan publik yang mungkin mengaitkannya dengan harta, Danny Darko memperkirakan alasan Iris lebih dalam daripada itu. Menurutnya, ada kemungkinan yang kuat bahwa keputusan ini terkait rat dengan kedua anak Iris, yaitu Air Rumi dan Amala Putih Sabai Akbar, yang masih kecil dan membutuhkan sosok pendamping yang bisa memberikan perhatian penuh dalam keseharian mereka. Dilansir dari channel Youtube milik Danny Darko pada Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024, Iris Bella disebut mempertimbangkan mengenai kualitas kehidupan dari kedua anak-anaknya usai ayah biologis mereka, Amamer Zoni terjerat kasus narkoba berulang kali. Bukan hartanya, Haldi Sabri, banyak atau apa, tapi saya melihat bahwa anak-anaknya, Iris Bella, ini masih kecil dan dia lebih melihat ke arah itu, ujar Danny Darko. Kualitas kehidupan seseorang itu dilihat dari masa pertumbuhan mereka dan saat mereka masih kecil, dihadapkan bahwa ayah biologis mereka menggunakan narkoba, seakan-akan ditelantarkan dan tidak dipedulikan, sambungnya. Lebih lanjut, Iris Bella diduga mencoba menghadirkan sosok ayah sambung bagi anak-anaknya yang masih kecil, sosok ayah sambung yang dinilai bisa menghapus kenangan buruk dalam hidup kedua anaknya dengan Amar Zoni. Nah mungkin ini yang ingin dihapus, kenangan buruk yang disimpan oleh anak-anaknya agar mereka mendapatkan ayah sambung yang bisa memberikan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh Amar Zoni, beber Danny Darko. Beberapa hal yang dimaksudkan yang bisa diberikan oleh sosok Haldi Sabri tak lain adalah kepastian dan kasih sayang, sebagaimana diterawang oleh Danny Darko. Kita tidak sedang membicarakan soal harta, melainkan tentang kepastian, kasih sayang, dan kehadiran yang selalu ada untuk anak-anak. Itulah yang mereka butuhkan saat ini, ungkap Danny Darko lebih lanjut. Ia menggarisbawahi bahwa kebutuhan anak-anak lebih kepada kepastian dan kasih sayang yang konsisten. Di sisi lain, Danny juga menyoroti bahwa Iris Bella mungkin belum sepenuhnya mencintai Haldi Sabri meskipun telah mengambil keputusan untuk menikah dengannya. Bisa saja cintanya belum sepenuhnya, belum sampai 100 persen, namun tetap memilih untuk menikah. Bukankah ada orang-orang yang menikah karena dijodohkan, dikenalkan, atau lewat proses ta'aruf, semua itu bukanlah sesuatu yang salah. Papar Danny, mencoba menguraikan sudut pandang yang lebih luas mengenai keputusan pernikahan yang diambil oleh Iris. Terima kasih telah menonton!